Halo Kretonis, welcome back again to my channel ya guys ya Jadi di video gue kali ini, gue mau share ke kalian ya guys Sebuah project baru yang mungkin akan bagus gitu ke depannya Karena menurut yang gue baca dan gue liat-liat Ini project keliatannya bagus gitu ya Tapi gak tau nanti pada kenyataannya gimana Karena nanti kan tergantung sama market Dan tergantung sama projectnya itu sendiri nanti ya guys ya Nama projectnya ini adalah Tarouverse Oke, nah si Tarouverse ini baru mau IDO ya guys ya Jadi buat kalian yang mau ikut Kalian bisa coba untuk masuk ke website-nya komunitas nih guys Disini kalian bisa ikut IDO, gampang banget Dan disini tuh tireless ya guys ya Kalian cuma staking 100 coin tuh Kalian udah bisa ikut project IDO gitu guys Kalau di luar sana, di website-website lain itu Biasanya ada minimal coin yang harus kalian staking gitu guys Dan biasanya tuh besar gitu jumlahnya ya Dan gue juga gak mampu gitu guys Jadi sekali lagi buat kalian yang mau coba ikut IDO Kalian bisa masuk ke website-nya komunitas ya guys ya Berarti kan kalian ibaratnya kayak masuk di early gitu ya guys ya Tapi tetep disini kalian juga harus do your own research ya guys ya Karena disini kan gue sifat hanya menyampaikan sebuah informasi Yang menurut gue bagus gitu Tapi nanti kan pada penyataannya tergantung marketnya dan tergantung sama projectnya tersebut ya guys ya Nah sekarang kita masuk ke pembahasan project si Tarouverse-nya ini ya guys ya Mungkin gue langsung baca aja dari sini Jadi Tarouverse ini adalah Metaverse Play to Orange Games Yang dimana project ini tuh dibuat Sebagai platform untuk usernya tuh supaya bisa berinteraksi secara langsung Dan bisa bermain secara langsung juga ya Bareng-bareng sama orang-orang yang ada di game itu Nah ini tuh gamenya juga dirancang cross platform oke Jadi yang main di smartphone atau yang main di PC tuh bisa ketemu dan main bareng Dan usernya tuh bisa bersosialisasi secara langsung juga Pake NFT-nya Terus juga pake emote dan pake voice chat gitu guys Yang menarik sih menurut gue ininya ya voice chatnya ya Karena kan kita bisa sambil main sambil ngobrol tuh menurut gue seru banget gitu kan Dan buat kalian yang tertarik dengan project ini Kalian nanti bisa siap-siap nih guys tanggal 23 April ya guys ya Disini kan gue record tanggal 20 Nah ini kalian bisa siap-siap nih 3 hari lagi lah ya Untuk masuk Kalo emang kalian tertarik dengan project ini gitu guys Kalian bisa ikut IDO-nya di komunitas Oke guys Sekarang gue langsung aja review dari website-nya ya guys ya Disini website-nya sih keren banget Ini yang gue suka dari project-project NFT gitu ya guys ya Yang niat website design-nya gitu guys Gak cuma website design-nya Tapi gamenya juga bagus gitu guys Tapi gue mungkin gak bakal review disini gamenya Karena takutnya kelamaan gitu guys Jadi gue bakal review gamenya ini Di video kedua gue guys Dan gue udah mainin dan menurut gue bagus juga gitu guys game-nya ya Oke Jadi kita langsung masuk aja ke piece deck-nya Ini sama kayak white paper-nya gitu guys ya Cuman ini versi bagusnya guys yang piece deck Ini kan cuman kayak tulisan biasa warna putih Tapi kalo di piece deck ini kayak presentasi gitu ya Jadi lebih enak aja gitu guys Untuk ngejelasin ke kaliannya gitu Terus juga lebih menarik gitu kan ada gambarnya Oke jadi taruh first ini Seperti yang udah gue bilang tadi awal-awal ya guys ya Disini kita bisa main bareng sama orang yang main di HP Atau main di PC tuh semuanya nyatu di dalam dunianya Meta first-nya si taruh first ini guys Dan kita juga disini bisa sambil earn ya Bisa sambil menghasilkan di game ini guys Karena biasanya si game-game kegini ada quest-nya Untuk dijalani bareng-bareng gitu guys Tapi gue juga belum tau ya Itu kan masih pemikiran dari gue guys Oke Terus juga disini ada value proposition-nya Ada DeFi with NFT Through ownership Jadi ini bener-bener NFT-nya tuh bener-bener hak milik ya Hak miliknya si user tersebut Terus juga dia Multi game meta first Ada banyak mode-nya gitu guys Di dalam dunianya si taruh first ini Terus juga disini ada no loss lottery Ada NFT box Terus juga kita bisa staking ya guys ya Disini nih No loss lottery Mungkin maksudnya kayak Pasti terjamin akan dapet NFT gitu ya guys ya Jadi gak mungkin dapet zon lah Ibaratnya gitu Terus disini ada multi game ekosistem Dimana ada 3 game lah Ibaratnya gitu Kita kayak bisa main tactics royale tuh Kayak game strategi Terus monster base itu kita lawan monster Dan taruh game quest itu Kalau gak salah yang gue baca gitu ya Ini tuh kita kayak main Ini kan Overfit play to earn Tile matching puzzle Ini kayak main puzzle gitu Tapi gue belum ngerti Gameplay-nya kayak apa gitu ya guys ya Terus disini gue mungkin langsung Ketaruh token aja Dia ini Support blockchain BSC Polygon Dan OEC OEC gue gak tau apa ini ya guys ya Dan Token use case-nya itu Untuk staking Farming Minting Transaction fees Ini ada disini semua ya guys ya Kali bisa baca Oke Terus disini kita bisa Dapetin si taruh tokennya ini Dari 2 cara Yang pertama itu dari DeFi Kita bisa staking Farming Trading Dan no loss lottery itu Terus kita juga bisa dapetin Token ini dari in-game Dari kalo misalkan kita mencapai ladder board Terus kita nyelesaikan Weekly task Event Build Dan mungkin dari berbagai macam Cara lainnya gitu ya guys ya Terus disini juga dijelasin DeFi multiple earning Mekanismenya gitu Ini kalian bisa baca juga Kalo emang kalian tertarik Untuk Farming Atau mungkin nanti mau staking Nih Kalian bisa baca disini ya guys ya Terus disini juga Ini Yang menarik guys Disini ada creator program Jadi kalo misalkan kalian emang Suka bikin video Atau mungkin kalian punya temen yang banyak Gitu ya Komunitas gitu Kalian bisa share Tarot Force ini Dan kalian bakal dapetin 0,5% komisi nih Dari mereka gitu ya Dari proyek ini Kalo misalkan Si temen-temen kalian ini Beli NFT nya dari Tarot Force ini Kalian bisa dapet Komisi gitu guys Jadi lumayan banget ya kan guys Oke Nah sekarang kita masuk Di bagian roadmapnya dia Disini kan kita baru masuk Di kuartal 2 2022 Awal ya guys ya Mungkin belum banyak Yang terrealisasi nih ya Proyek-proyeknya Gue juga gak tau sih Soalnya kan disini Gak ada centang atau apanya ya guys Oke jadi ini masih banyak banget Proyek ke depannya gitu guys Ini sampai kuartal 3 ya Terus disini ada tokenomics nya juga Total supply dari Tarot Force ini Cuman 2 miliar token ya guys ya Gak terlalu banyak sih Menurut gue masih oke gitu guys Terus juga disini Initial market cap nya Nanti 758 ribu dolar guys ya Nah ini ada penjelasan juga nih Mengenai investing Kalo misalkan kalian mau ikut IDO besok nih Itu kan IDO nya IDO public round ya Kalo gak salah coba kita lihat Ya nih Public sale ya Public round Nah disini tuh Kalo misalkan kalian ikut public round Nanti price nya tuh Floor price nya tuh disini ya guys ya 0,018 Terus Vesting nya itu 15% At token generation event Jadi pas nanti IDO Pas nanti token alisting Pas kita bisa jual gitu ya Bisa diperjual belikan tuh Kita cuman bisa jual 15% Dari semua token yang kita Harusnya terima gitu guys Terus nanti ada 2 bulan cliff Atau kayak jeda 2 bulan Baru kita bisa dapet tokennya lagi gitu Terus ya rest over hormone gitu guys Nah disini juga ada NFT bonus CS Kalo kalian Emang Menginvestkan duit kalian tuh Banyak gitu ya Disini kan 10k USD gitu kan Oh ini gede banget sih Mungkin bakal gue skip juga ya guys ya Terus disini kita masuk ke bagian timnya Nah ini timnya Emang Gak ditunjukin muka aslinya ya Tapi gapapa Disini nih kalo di website nya Kita bisa Ini guys Kita bisa klik link ke dinadya nih guys Nih Terus juga disini kalo misalkan kalian liat Atau kalian baca gitu ya guys ya Timnya menurut gue punya pengalaman Pengalaman yang bagus gitu guys Nih Jadi gak salah lah ya Kalo misalkan Grafik dari gamenya tuh Bagus nih guys Kayak gini nih gameplay nya ya Ini grafik menurut gue bagus Gameplay nya juga harusnya sih menarik gitu ya Gak cuman Gak monoton atau gimana gitu ya Jadi kita Sebagai user juga gak bosen mainin gamenya gitu kan Dan terlebih kita bisa dapetin Earning gitu dari game ini guys Nah ini bentuk website nya Nanti kalo misalkan kalian Mau coba kunjungin website nya gitu ya Liat-liat Ini bentuk website nya kayak gini Nih kita langsung ke bawah aja nih Partners nya juga banyak ya guys ya Jadi ya menurut gue sih Bagus-bagus aja nih project Terlebih gue suka sama grafiknya ya guys ya Oke mungkin untuk review Dari project Tarot Force ini Cukup sampai sekian ya guys ya Mungkin di video kedua gue Gue bakal review dari gameplay nya Supaya kalian juga lebih jelas Oke Mungkin video ini cukup sampai sekian Thank you for watching Keep your eyes open And I'll see you guys on the next video Bye I'll see you guys on the next video Bye 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 Bye